Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video yang cukup menarik sekali. Dan saya rasa ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi mereka yang ingin membuktikan keaslian akun Samshuddin Muftidiyar Al-Yamaniyah. Jadi Anda yang tidak mempercayai atau menganggap akun ini akun bodong seperti itu, bisa untuk bertemu di televisi dengan ungkapan beliau terbaru ketika menyampaikan untuk membicarakan soal nasab balwi. Dan tentu ini sebuah kesempatan emas bagi Anda-Anda semua dari kalangan balwi atau dari pendukung balwi yang ingin mengetahui keasliannya. Jadi kalau menuhi seperti itu, hadir di televisi, ini kan merupakan hal yang luar biasa untuk membicarakan bagaimana sih soal nasab balwi, tersambung atau tidak. Jadi ini cukup menarik nantinya. Ini ada sebuah video dari Gus Jasuli dan saya rasa ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Saya putarkan biar tidak panjang lebar seperti biasa. Kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jasuli, di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu statement terakhir dari Mufti Aman ya. Channel yang katanya itu Mufti Aman. Khawatir salah nanti saya lah. Jadi intinya adalah Syekh Samsuddin Syarufuddin Mufti Diyar Al-Yamaniyah itu menantang ya, menantang apa namanya Balawi untuk tampil di siaran TV untuk mendatangkan argumentasi-argumentasi yang menunjukkan akan batalnya nasab Balawi. Dan beliau siapa? Tanya. Siapapun itu dari kalangan Balawi yang memang ingin berhujah yang ingin mempertahankan nasabnya dari para pembesar-pembesar Balawi. Beliau menantang itu. Dan siap untuk bertemu di televisi, di media televisi yang disiarkan secara langsung itu. Jadi terserah ya, mau menganggap bahwa akun ini adalah akun yang palsu atau akun yang bodoh yang terserah. Seterusnya dari para mukibin-mukibin itu yang menganggap bahwa ini adalah akun bodoh yang terserah. Bebas, bebas. Saya bacakan aja lah, biar lebih jelas ya. Saya sangat memuliakan, menghormati. Saya sangat menghormati keluarga Balawi, asegaf, alidrus. Ya, kathiron. Banyak. Walakinahum yuhawilutam mereka itu berupaya untuk menetapkan untuk menetapkan kebohongan mereka di depan bangsa Indonesia, Malaysia, dan Malaysia, dan Filipina. Dan tentu ini bukan kepentingan mereka. Dan mereka pun juga mendapatkan pendapatkan, apa namanya, musorahah. Pernyataan yang nyata dari bangsa Indonesia atau beberapa bangsa. Baik yang di Indonesia, Malaysia, atau Filipina. Bahwa mereka sudah menyatakan Balawi itu tidaklah bernasab, bersambung nasabnya kepada Bani Hashim dan juga Ahlul Bayt. Al-Adhar. Ya, sama sekali nih, ha'iyah. Wala silatullahum didalik dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ahlul Bayt, dengan syadat Ahlul Bayt, dengan Bani Hashim. Nah, maka, apa sih yang menjadi argumentasi beliau untuk mengeluarkan statement seperti itu? Walakot ajra'in al-adida min fuhusati DNA d'adidimin humfi sona'a. Dan sungguh kami telah melakukan berbagai kajian, penelitian DNA bagi beberapa orang dari kalangan Balawi yang ada di sona'a. Dan saya tetapkan bahwa itu menunjukkan bahwa mereka Balawi ini memang tidak ada hubungannya dengan Ahlul Bayt, yang sering diulang-ulangi ini. Tetapi, di masa lalu itu memang tidak ada penelitian-penelitian. Dan di mana mereka itu awalnya berhijrah dan menisbatkan diri mereka kepada Ahlul Bayt Kenapa? Ya, karena manusia di sana yang senang dengan Islam. Dan mereka memang berupaya agar diri mereka disucikan oleh orang lain. sehingga sehingga sempurnalah pengumpulan. Apa namanya? Tabarru'at sumbangan-sumbangan wal-amwal harta-harta lahum ya. dan mengangkat mereka dalam posisi yang tinggi. Dan inilah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alexander Kanish dalam Sadat Minatarih, bahwasannya memang ada tujuan dari keluarga Balawi di masa lalu itu adalah agar posisi mereka di masyarakat itu sangat tinggi. memiliki posisi yang tinggi di masyarakat apalagi di kalangan para ulama. Karena spiritualitas mereka itu ketika sudah pada puncaknya, maka siapapun dari yang lain meskipun itu ulama selain dari kalangan mereka itu tidak akan ada apa-apanya dengan keluarga mereka. Tetapi sekarang ini semua orang itu tahu di antara mereka ada Bani Hashim, ada Sadat, Ahl, Bayt, Al, Ad, Har yang benar-benar hakiki, yang benar-benar asli dan di antara mereka pun juga ada yang tidak demikian. Oleh karena itu nasihat saya untuk keluarga Balawi ketika kalian itu telah memalsukan nasab hal itu telah tersingkap kepalsuannya nah tetapi jika kalian itu mengklaim mengaku-ngaku menuduh bahwa statement saya ini tidak benar dan sesungguhnya hal itu adalah dengan dengan pemalsuan dari ini tidak penting karena saya percaya dengan statement saya dengan omongan saya dan dengan dalil dan saya pun juga siap kata Syekh Syarifuddin Syamsuddin Syamsuddin Syarifuddin saya siap untuk bertemu di televisi disiarkan di televisi untuk bertemu berhadapan dengan tokoh-tokoh pembesar Balawi ataupun selainnya untuk menyingkap kebenaran-kebenaran ini ini 17 jam yang lalu sehingga sehingga apa namanya ini menunjukkan bahwasannya akun ini adalah akun yang benar-benar dipegang oleh Muftidiyar al-Yamani Syekh Syamsuddin Syarifuddin sehingga terserah ketika kalian ini sahabat-sahabat ini tidak mempercayai kemudian menganggap akun ini silahkan beliau siap kan siap untuk bertemu siap untuk berdiskusi di channel televisi untuk berhadapan dengan pembesar-pembesar Balawi untuk menyingkapkan kebenaran dari apa namanya klaim atau pengakuan-pengakuan yang selama ini baru atau baru saat-saat ini tersingkap kedoknya barangkali itu saja sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini kurang-kurangnya saya memaaf Allahummafiqil al-kometari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kurang lebih seperti itu cukup mengejutkan sekali dari apa yang baru saja saya informasikan mengenai akun yang katanya palsu ya sebenarnya bebas sih Anda katakan palsu ataupun tidak artinya Anda kan mengatakan hal tersebut karena tidak meyakini keasliannya seperti itu ini kalau Anda yang mengatakan akun itu akun botong tapi bisa lah ya untuk kita memakai cara memenuhi ataupun setuju atas ungkapan beliau ya soal bertemu di televisi jadikan ini menjadi sebuah kesempatan yang cukup luar biasa ya Anda kan nanti bisa tahu ketika asli akan datang ketika palsu ya tidak mungkin datang atau tidak mungkin bertemu seperti itu jadi informasi dari Khusutia Suli ini cobalah untuk dijadikan sebuah apa sebuah jalan untuk membuktikan ya jadi supaya apa supaya tahu seperti itu ya biar akun ini terbuka atau akun ini terpongkar mengenai asli atau palsunya dan ketika nanti asli lalu Anda yang tidak meyakini ya bertemu seperti itu maka kan selanjutnya akan membicarakan tugas liat nasabah Alwi benar tidak nasabah Alwi ini seperti ini nanti Anda juga bisa menyampaikan ya Anda yang pro terhadap Alwi menyampaikan ini loh kapsaham nasabah Alwi nasabah Rahabah nanti dia kan menyampaikan juga ya argumentasi narasi data sehingga dia menyampaikan seperti itu jadi itu ya ini sangat menarik sekali sebenarnya sebuah kesempatan emas bagi kalian-kalian ya untuk berdiskusi langsung ya mungkin ini sudah akan menjadi internasional lah ya akan banyak orang-orang yang melihat menyaksikan seperti itu ya apalagi ini yang mengajak ini bukan orang dalam Indonesia seperti itu artinya kalau itu memang asli akun itu memang asli lalu hadir seperti itu ya itu nanti kan ditayangkannya di televisi dan televisi itu insya Allah kan banyak sekali orang-orang yang menyimaknya itu ya itu pemahaman saya itu yang saya tangkap ketika saya mendengarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Khusus Jasuli kurang lebihnya Al-Fakir atau Fisul mohon maaf sebesar-besarnya jadi itu ya mohon ini jadikan sebuah kesempatan biar bisa membuktikannya kebenaran akun tersebut lalu apabila nanti ini benar ya Anda bertemu nanti Anda akan berbicara soal benar atau tidak tersambung atau tidak artinya terputus atau tersambung atau tersambung atau terputus seperti itu itu saja mungkin dari Al-Fakir atau Fisul kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keteliruan kesalahpahaman dari inkapan ini jadi saya sebagai pemilik akun ini mohon maaf sebesar-besarnya jadi kalau akun ini asli ya saya at-ha itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih